Halo, saya Hidaka, Presiden Yamaha Motor Corporation. Kepala kita akan memiliki... Semakin di depan pun membekas di telinga masyarakat. Nah sekarang, Yoshihiro Hidaka adalah sosok penting dibalik pencapaian tertinggi dari Yamaha. Seperti apa kiprahnya selama ini? Berikut fakta sosok Yoshihiro Hidaka, bos Yamaha. Yoshihiro Hidaka merupakan pria Jepang yang sangat terkenal karena kiprahnya di dunia otomotif. Ia lahir pada tanggal 24 Juli 1963 dan menamatkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Nagoya. Ia bergabung dengan Yamaha Motor sejak tahun 1987. Lebih dari tiga dekade, tak bisa dibanta. Yoshihiro Hidaka ini dikenal sebagai salah satu pemimpin paling berpengaruh di industri otomotif global. Nah sekarang, yang memegang jebatan sebagai CEO, Presiden sekaligus Direktur Perwakilan Yamaha Motor, serta Wakil Ketua Jopo Automobile Manufacturers Association, Inc. Menurut situs resmi Yamaha Global, Yoshihiro dikenal sebagai penggemar berat sepeda motor dan digambarkan sebagai pemimpin yang selalu optimis. Dalam sebuah wawancara, Yoshihiro Hidaka mengungkapkan kecintaannya terhadap sepeda motor, dimulai sejagia menjadi pengendara motor kalau masih kuliah di Fakultas Hukum. Nah, motor pertama yang ia beli dan ia punyai adalah Yamaha FZ400R, sebuah model yang pada masanya sedang track. Ngomongin soal karir, setelah lulus kuliah dan memutuskan untuk mencari petualangnya di dunia kerja, Yoshihiro Hidaka tak langsung terjun ke industri motor, sesuai dengan hobinya. Bahkan awalnya tak sama sekali berencana bekerja di industri otomotif. Alasannya, ia khawatir akan kehilangan kecintaannya pada sepeda motor. Lalu Yoshihiro Hidaka pun memulai mencari pekerjaan di dunia manufaktur. Ia ikut tes untuk masuk ke perusahaan produsen baju besar dan perusahaan elektronik terkemuka. Namun, pada saat yang sama dan karena didorong rasa ingin tahu yang besar mengenai dunia motor, Yoshihiro Hidaka pada akhirnya mengikuti ujian masuk ke Yamaha. Jadinya, Yoshihiro Hidaka pun mendapat tawaran dari perusahaan teknologi dan juga mendapat tawaran dari Yamaha. Di momen tersebut, tentu saja Yoshihiro Hidaka sempat bimbang. Tapi pada akhirnya, ia memutuskan untuk masuk ke Yamaha. Saat bergabung, Yoshihiro Hidaka mendapatkan penempatan pertama di Departemen Pengadaan, menangani suku cadang di Jepang. Karena itu, bisa dibilang Yoshihiro Hidaka meniti karir di Yamaha mulai dari bawah hingga kini dikenal dunia. Sebagai orang penting di Yamaha. Semua itu berkat ketekunan yang dimilikinya. Nah, Yoshihiro Hidaka pun menduduki posisi terata sebagai CEO, Presiden dan Direktur Perwakilan Yamaha Motor dan Wakil Ketua Japan Automobile Manufacturers Association. Tekad yang sungguh luar biasa keren ya guys. Padahal bermula dari hobi loh. Nah, sebagai info tambahan, Yoshihiro Hidaka menjabat Presiden Yamaha sejak tahun 2018 lalu. Jadi, setahun sebelumnya, pada tahun 2017, Presiden Yamaha Motor Hiroyuki Yanagi yang menjabat sebagai Presiden Yamaha sejak tahun 2010 menunjuk Yoshihiro sebagai penerus tongkat estafet kepemimpinan. Dan Yoshihiro pun resmi menjadi Presiden Yamaha sejak 1 Januari 2018. Hiroyuki Yanagi sendiri kemudian mengisi posisi Chairman and Representative Director. Sebelumnya, pada tahun 2010, Yoshihiro Hidaka juga mencapai posisi Vice President Yamaha Motor Corporation AS. Lalu, pada tahun 2013, Yoshihiro Hidaka menjabat sebagai Executive General Manager of Third Business Unit. Selain itu, Yoshihiro Hidaka juga pernah memegang berbagai posisi penting lainnya seperti Executive Officer, Executive General Manager of Second Business Unit, Executive General Manager of First Business Unit, Executive General Manager of Corporate Planning and Finance Center, serta Senior Executive Officer. So, udah paham banget ya soal Yamaha hingga ke inti terdalam. Nah, dibawah kepemimpinan Yoshihiro Hidaka, Yamaha Motor terus berfokus pada pengembangan teknologi ramah lingkungan, termasuk motor listrik dan produk inovatif lainnya. Yoshihiro Hidaka memang dikenal memiliki visi yang berfokus pada berkelanjutan dan efisiensi energi, menjadikan Yamaha Motor sebagai salah satu pemimpin dalam industri kendaraan ramah lingkungan. Dengan karir yang panjang di Yamaha, Yoshihiro Hidaka terus menjadi inspirasi bagi banyak orang di industri otomotif. Dedikasinya terhadap inovasi dan keberlanjutan telah menjadikan Yamaha sebagai salah satu perusahaan yang paling dihormati di dunia. Di balik itu, tentu saja yang bikin penasaran dan mesti dibicarakan adalah total kekayaan yang dimiliki Yoshihiro Hidaka. Mengutip Paul Main sebagai CEO, Presiden, dan Direktur Perwakilan Yamaha Motor, konyon kekayaan Yoshihiro Hidaka dikabarkan melimpah ruang. Nah, ada pun total kompensasi yang dikantongnya Yoshihiro Hidaka di Yamaha pada tahun 2023 lalu, ditaksir mencapai 1,34 juta USD atau setara dengan 20,61 miliar rupiah. Dan tentu saja, tidak ada petinggi lain yang digaji melebihi jumlah tersebut. Dan jumlah ini menjadikannya sebagai salah satu eksekutif dengan gaji tertinggi di industri otomotif. Kena tidak mikir kekayaan bersih, Yoshihiro Hidaka secara pasti tak diketahui publik. Namun, hitung-hitungannya dengan jabatan yang tinggi di Yamaha diperkirakan Yoshihiro Hidaka memiliki kekayaan signifikan yang bersumber dari gaji ke pemilikan saham dan bisnis lainnya. Ada pun dilansir dari Forbes, Yamaha Motor sendiri sudah menjadi salah satu perusahaan global yang mempunyai penghasilan yang sangat besar. Total pendapatannya per 2024 ini telah mencapai 16,9 miliar USD, dengan nilai aset mencapai 18,5 miliar USD. Dengan begitu, tak mengejutkan. Kiranya jika kekayaan Yoshihiro Hidaka begitu melimpar. Namanya seakan jarang disebut sebagai kolomerat dunia, tapi Mimin yakin deh, ia asli kolomerat. Setuju nggak? Kamin di bawah deh. Sukses yang diraih oleh Yoshihiro Hidaka tentu tak datang begitu saja. Kendati informasi mengenai keluarganya sangat minim dan tak terbuka oleh publik. Namun pencapaian yang diperoleh Yoshihiro Hidaka, sedikit banyaknya karena motivasi dari keluarganya. Selama ini diketahui Yoshihiro Hidaka tinggal bersama anaknya Hana Hidaka di sebuah rumah mewah di kota Iwata, Prefektur Shizuka, Jepang. Nah, terakhir beberapa hari belakangan ini, Yoshihiro Hidaka menjadi pembuncangan publik dunia. Ia disukai oleh putrinya sendiri, Hana Hidaka yang berusia 33 tahun. Polisi Prefektur Shizuka pun telah menangkap sang anak setelah diduga melakukan penyerangan terhadap Yoshihiro Hidaka menggunakan pisau dapur. Yoshihiro Hidaka pun mengalami cedera di bagian lengan kirinya, namun dikabarkan hanya luka ringan. Meskipun prestasi dan karir Yoshihiro Hidaka sangat mengesankan, insiden ini nyata adanya mengundang banyak perhatian dan menyisakan berbagai pertanyaan tentang dinamika keluarganya selama ini. Nah, dilaporkan Jawa Palm Times, penyerangan terhadap Yoshihiro Hidaka dilakukan oleh putrinya di rumah mereka. Penyerangan terjadi sekitar pukul 3 pagi hari, Senin 16 September 2024 lalu. Kabarnya, sebelum melakukan penyerangan, Hana Hidaka dilaporkan menelpon ke polisian. Menurut Departemen Kepolisian Prefektur Shizuka, petugas polisi bergegas ke rumah tersebut setelah menerima panggilan darurat dari Hana. Nah, Hana melapor kepada polisi bahwa ia dipukuli oleh ayahnya. Sebelumnya, Hana Hidaka juga melakukan panggilan darurat sekitar pukul 17.30 pada hari Minggu, 15 September 2024, karena ia mengaku mengalami kekerasan dari sang ayah, dan setelah itu petugas polisi datang berkunjung. Akun Twitter yang diduga milik Hana Hidaka diketahui mencuit sebuah curhatan sehari sebelum ia melakukan penyerangan terhadap sang ayah. Akun Twitter yang mengaku sebagai putri CEO Yamaha Motor itu mengungkapkan bahwa ia telah diserang oleh ayahnya, menamparnya sebanyak 6 kali, dan menjambak rambutnya. Karena itu, Hana mengaku melarikan diri dan menelpon polisi. Namun, pihak kepolisian mencoba menyelesaikan masalah dengan damai, dan mereka masih tinggal di rumah yang sama. Saya memang telah didiagnosis menderita gengguan bipolar dan attention deficit hyperactivity disorder, atau ADHD. Dan saya masih berusaha untuk bekerja, tetapi keadaan tidak berjalan dengan baik. Twitter Hana pada 15 September 2024 lalu. Jadi ini masalah pribadi ya guys, namun yang pasti, Hana sang anak juga mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Yamaha Motor melalui salah seorang pejabatnya mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mencampuri dan mengumentari masalah ini karena sifatnya pribadi. Nah, dari fakta sosok Yoshi Hirohidaka yang kalian ikuti melalui video ini, kira-kira gimana nih penilaianmu terhadap bos Yamaha ini? Comment di bawah ya! Thank you update lovers! Terima kasih telah menonton!